Siapa orang ini? Saat ini, Ao Jian hanya menyadari keberadaan Feng Hao. Dia tidak dapat disalahkan atas hal ini karena ketika Ao Jian muncul, tidak ada fluktuasi energi sama sekali di tubuh Feng Hao. Tentu saja, Ao Jian mengabaikannya. Dia adalah kakak laki-laki Xiao Yu. Kultivasinya, Feng Wuying menjelaskan kepada Ao Jian dengan suara rendah. Namun, dia masih tidak tahu bagaimana menggambarkan budidaya Feng Hao setelah berpikir sejenak. Mengapa wajah Ao Jian menunjukkan sedikit ketidaksenangan? Mungkinkah dia salah menilai dirinya? He he, Ao Jian, dia adalah ahli tingkat Sein. Kamu mungkin tidak lebih kuat darinya. Saat ini, Wuying tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk mempermalukan Ao Jian. Dia berkata dengan sinis, sebagai murid kedua dari Kuil Tao, kamu bahkan tidak bisa melihat kultivasinya. Seorang ahli tingkat Sein. Wajah Ao Jian tiba-tiba menjadi serius. Dia menatap Feng Hao dari atas ke bawah. Namun, tidak ada fluktuasi energi di tubuh Feng Hao, yang membuatnya sangat terkejut. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada fluktuasi energi di tubuh Feng Hao, tetapi darah dan ki yang agung di tubuhnya melonjak seperti lautan. Dia berdiri di tempat dan dengan hati-hati merasakannya, tapi dia merasa seperti sedang menghadap gunung. Oh ya, aku lupa memberitahumu bahwa wanita di sebelahnya juga seorang ahli tingkat Sein. Wu Liang terus menambahkan hinaan pada lukanya. Dia tampak sangat senang melihat ekspresi terkejut Ao Jian. Apa? Bagaimana mungkin? Setidaknya masuk akal jika Feng Hao adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Sein. Namun, tidak hanya tidak ada fluktuasi energi sedikitpun yang datang dari Huang Fu Hu Shuang, bahkan auranya pun tidak berbeda dengan orang biasa, jadi bagaimana dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Sein. Wajah Ao Jian dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat ke arah Feng Hao dan Huang Fu Shuang, tidak tahu harus berkata apa. Dengan sangat cepat, dia juga merasakan ada kekuatan tersembunyi di dalam tubuh Huang Fu Shuang. Namun, kekuatan ini sepertinya telah disegel sementara dan sangat tersembunyi. Jika seseorang tidak mencoba merasakannya berulang kali, mustahil menemukannya. Sejak kapan ahli tingkat Sein menjadi begitu umum? Inilah keterkejutan yang dirasakan Ao Jian saat ini. Perlu diketahui bahwa tidak banyak ahli tingkat bijak di benua seni bela diri sejati. Selain para ahli di bawah Kuil Tao dan Akademi, sisanya tinggal dalam pengasingan di pegunungan atau menjadi anggota kekuatan afiliasi dari dua raksasa tersebut. Namun, Feng Hao dan Huang Fu Shuang belum pernah melihat mereka sebelumnya, dan Ao Jian sama sekali tidak memiliki kesan terhadap mereka. Mungkinkah keduanya adalah pakar tingkat suci di akademimu? Ao Jian kembali menatap Wu Liang dengan bingung. Di dunia ini, hanya Akademi dan Kuil Tao, dua tokoh terkemuka, yang dapat mengembangkan pembangkit tenaga listrik tingkat suci. Aku ingin, tapi sayangnya tidak. Wu Liang mengangkat bahunya. Kali ini, dia mengatakan yang sebenarnya. Jika Feng Hao dan Zuge Liang adalah pembangkit tenaga listrik tingkat bijak di Akademi, maka dia benar-benar dapat melakukan apapun yang dia inginkan hari ini. Kami berdua hanyalah kultifator nakal yang berkeliaran di dunia. Kami bukan anggota kekuatan apapun. Huang Fu Wu Shuang tersenyum tipis. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada Feng Hao dengan matanya untuk tetap diam dan membiarkan dia menjelaskan semuanya. Bagaimanapun, keduanya bukan anggota benua seni bela diri sejati. Huang Fu Wu Shuang tidak akan pernah mengungkapkan identitasnya dengan alasan bahwa dia tidak yakin bahwa ahli Kuil Tao dapat membantunya memulihkan kultifasinya. Ao Jian dan Wu Liang saling berpandangan. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa Huang Fu Wu Shuang tidak mengatakan yang sebenarnya. Namun, mereka tidak menunjukkannya saat ini. Bagaimanapun, mereka tidak akan melanjutkan masalah ini jika dia tidak mau mengatakannya. Kalau begitu, karena Chaos Divine Pisik mengenalmu, aku harap kamu bisa mengizinkan dia memasuki Kuil Tao kita untuk berkultifasi. Lagipula, dia bisa langsung menjadi murid tuanku. Kalian berdua pasti pernah mendengarnya nama majikanku. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ao Jian bereaksi dengan cepat. Dia menduga bahwa Chaos Divine Pisik mungkin memiliki hubungan dekat dengan pakar tingkat suci. Selama dia bisa membujuk mereka, dia bahkan bisa membiarkan Chaos Divine Pisik memasuki Kuil Tao. Lagipula, jika kalian berdua khawatir, kalian bisa mengikutiku kembali ke Kuil Tao. Aku yakin tuanku pasti akan menyambutmu. Ao Jian melanjutkan. Nada suaranya sangat tulus. Dia bahkan menyebut tuannya sebagai pendukungnya. Mendengar hal tersebut, Wu Liang yang berada di samping langsung menjadi cemas. Dia tahu situasinya tidak baik. Ini akan merepotkan. Ini bukan hanya tentang tubuh ilahi kekacauan. Jika Ao Jian berhasil, Kuil Tao akan memiliki dua ahli tingkat sagil lagi. Ini akan menghancurkan keseimbangan antara kedua raja. Ao Jian, kamu perlu diberi pelajaran. Apa kamu tidak punya rasa malu? Dao Sein lamamu bisa masuk ke peti mati kapan saja. Beraninya kamu berbicara tentang mengajar orang lain. Wu Liang juga melompat dan berkata, datanglah ke Akademi kami. Kakak tertua kami baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun, namun dia sudah berada di level yang sama dengan kalian para Dao Sein. Kami dapat melihat siapa yang lebih kuat dari ini. Wu Liang, kamu keterlaluan. Beraninya kamu mengutuk ahli terkuat di Kuil Tao kita. Feng Wu Ying sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia memiliki niat untuk menghunus pedangnya dan menyerang. Ao Jian tidak marah kali ini. Dia melambaikan tangannya untuk menenangkan Feng Wu Ying. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, Wu Liang, jangan terlalu berpuas diri. Semua orang di dunia tahu bahwa kakak tertuamu hanya mampu mencapai level ini karena dia mewarisi semua keterampilan mendiang gurumu. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan bakatnya. Huff. Terus kenapa dia akan memiliki masa depan yang lebih baik jika dia mengikuti Akademi kami daripada Kuil Tao Mu? Wu Liang memutar matanya. Kemudian, dia memandang Feng Hao dan Feng Wu Liang dengan penuh semangat dan berkata, datanglah ke Akademi kami sebagai tamu. Saya yakin kakak tertua kami akan memperlakukan Anda dengan keramahan yang sama. Melihat mereka berdua benar-benar menaruh perhatian padanya, Feng Hao merasakan gelombang ketidakberdayaan. Saat ini, dia telah kehilangan semua ingatannya dan tidak tahu apa itu Kuil Taois atau apa itu Akademi. Saat ini, dia hanya ingin mendapatkan kembali ingatannya. Segala sesuatu yang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Huang Fu Wu Shuang melihat mereka berdua bertengkar. Cahaya aneh muncul di mata indahnya. Dia tiba-tiba berpikir bahwa ini mungkin cara untuk memasuki Kuil Tao. Selama dia bisa bertemu dengan apa yang disebut Dao Sein, menurut mereka, Dao Sein harus menjadi eksistensi yang kuat yang hanya selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Agung. Dia harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah kehilangan kultifasinya. Kemudian, dia bisa menyerang Feng Hao dan merebut rumah abadi. 1992 Saat ini, semua orang di Alun-Alun Kota Hijau sedang melihat beberapa orang di Alun-Alun dengan ekspresi terkejut. Mereka tahu bahwa beberapa orang di Alun-Alun adalah ahli Sein Reng yang legendaris. Biasanya, banyak orang bahkan tidak melihat satupun ahli Sein Reng sepanjang hidup mereka. Tapi sekarang, mereka bisa melihat empat orang. Mereka hanya bisa menghela nafas. Saat ini, bahkan para ahli Sein Reng ada di mana-mana. Terutama kakak Lin, dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia tidak menyangka bahwa dia secara tidak sengaja akan menyelamatkan dua ahli Sein Reng. Saat ini, banyak emosi muncul di hatinya. Namun, ia bangga karena tidak menyangka putranya akan diterima sebagai murid oleh dua kekuatan penguasa di dunia ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia impikan. Ketika tatapan Aujian dan Wuliang tertuju pada Feng Hao, bahkan Feng Hao pun merasa tidak berdaya. Dia tidak melakukan apapun, tapi dia terseret ke dalam perselisihan yang tidak berarti ini. Feng Hao, menurutku lebih baik kita melakukan perjalanan ke Kuil Daois. Huang Fu Wushuang langsung menjadi sedikit cemas di hatinya ketika dia melihat ekspresi Feng Hao yang ragu-ragu, dan dia mendekat ke telinga Feng Hao dan berbicara dengan suara lembut. Jika Feng Hao memilih masuk akademi, bukankah rencananya akan sia-sia? Dia benar-benar tidak bisa membiarkan kesempatan untuk memulihkan kultifasinya hilang begitu saja. Feng Hao memandang Huang Fu Wushuang dengan ekspresi aneh. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia tetap menolak Huang Fu Wushuang di dalam hatinya. Sepertinya ada suara di dalam hatinya yang menyuruhnya untuk menolak Huang Fu Wushuang. Hal ini membuatnya merasa sangat aneh. Secara logika, Huang Fu Wushuang seharusnya tidak memiliki perasaan seperti ini ketika dia mengaku sebagai istrinya. Tapi kenapa? Ketika dia memikirkan hal ini, kepala Feng Hao mulai terasa sakit lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Ketika dia melihat ekspresi Feng Hao, Huang Fu Wushuang berteriak di dalam hatinya. Dia tampaknya terlalu tidak sabar, dan hal itu membuatnya merasa bahwa keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Ketika Feng Hao memikirkan hal ini, dia merasa seolah pikirannya ditusuk oleh jarum. Dia menutup matanya dan melihat bola cahaya yang sangat menyelaukan. Di dalam cahaya itu, ada seorang wanita yang diselimuti pancaran cahaya ilahi lima warna. Wajah wanita itu buram, tapi dia melambaikan tangannya dan mengirimkan serangan energi ke arahnya. Ah! Feng Hao tidak bisa menahan tangisnya yang menyakitkan. Wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Adegan ini secara alami membuat Ao Jian dan Wuliang saling memandang dan melihat ekspresi aneh di mata satu sama lain. Mereka tidak tahu mengapa Feng Hao menunjukkan ekspresi yang begitu menyakitkan. Maaf, suamiku terluka. Huang Fu Wushuang menjelaskan sambil tersenyum. Dia tersenyum pada Feng Hao dan memberi isyarat padanya untuk tidak terlalu memikirkannya. Mendengar perkataannya, Ao Jian dan Wuliang akhirnya sadar. Ternyata Feng Hao terluka. Tidak mengherankan kalau dia menunjukkan ekspresi tidak nyaman seperti itu. Pada saat ini, seberkas cahaya melintas di benak Wuliang. Dia berkata kepada Feng Hao, mungkin Anda bisa memilih untuk bergabung dengan Akademi kami. Kakak tertua kami adalah seorang tabib ilahi. Cedera apapun tidak akan menjadi masalah baginya. Harus dikatakan bahwa Wuliang sangat pintar. Ketika dia melihat Feng Hao terluka, dia menggunakan ini sebagai pintu masuk untuk mencoba membuat Feng Hao setuju untuk bergabung dengan Akademi. Selama Feng Hao bergabung dengan Akademi, kakak tertuanya akan memiliki cara untuk membuat kedua ahli tingkat Sein ini tetap tinggal. Ketika dia memikirkan kemunculan tiba-tiba dua ahli tingkat Sein, hati Wuliang berubah. Ini bisa dikatakan mampu sepenuhnya menekan Kuil Daois. Kuil Daois kita dapat melakukan hal yang sama. Dokter ilahi nomor satu di benua bela diri sejati, Senior Duan Mu Wufeng, juga ada di Kuil Daois kita. Cedera apa yang tidak dapat disembuhkan oleh Senior Duan Mu Wufeng? Ao Jian tidak membunuhnya. Dia segera mengikuti perkataan Wuliang dan terus berbicara. Yang dia maksud adalah apa yang dimiliki Akademi, juga dimiliki oleh Kuil Daois, dan tidak kalah dengan Akademi. Pada saat ini, pikiran Feng Hao sedang berdengung. Bagaimana dia bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan kedua orang itu? Dia mencoba yang terbaik untuk menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak memikirkan kenangan itu, agar dia merasa lebih baik. Setelah beberapa saat, Feng Hao perlahan membuka matanya. Namun, wajahnya sangat pucat, seolah dia baru saja sembuh dari penyakit serius. Ketika Ao Jian dan Wu Liang melihat penampilannya, mereka terkejut. Cedera serius macam apa yang bisa membuat ahli tingkat Zain sangat menderita. Setelah Feng Hao menenangkan dirinya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Matanya menyapu Ao Jian dan Wu Liang, seolah sedang menimbang sesuatu. Melihat ini, Ao Jian dan Wu Liang berhenti bertengkar dan memandang Feng Hao, menunggunya mengambil keputusan. Selama Feng Hao setuju, dia tidak hanya bisa membiarkan fisik ilahi primordial bergabung dengan mereka, tapi dia juga bisa membiarkan dua ahli tingkat Zain bergabung dengan mereka. Ini jelas merupakan hal yang sangat penting. Saking pentingnya, mereka berdua sepertinya sudah melupakan alasan lain mengapa mereka datang ke sini, yaitu untuk mencari suhu. Namun, jika mereka tahu bahwa Feng Hao adalah orang yang mereka cari, wajah mereka mungkin akan sangat menarik. Huang Fu Wu Shuang juga menahan napas. Dia memandang Feng Hao dan menggigit bibir merahnya, tetapi pikirannya berpikir cepat. Tidak peduli apa, dia harus memasuki kuil daois. Jika Feng Hao tidak setuju, maka dia hanya bisa mengikuti Xiao Yu ke kuil daois. Tidak ada yang lebih penting daripada memulihkan kultifasinya. Adapun Feng Hao, jika dia tidak setuju untuk memilih kuil daois, maka dia mungkin akan pergi ke akademi, dan Huang Fu Wu Shuang tidak akan bisa menghentikannya. Jadi, dia hanya bisa mengizinkannya pergi ke akademi, dan begitu dia memulihkan kultifasinya, dia akan pergi mencari Feng Hao dan merebut rumah abadi. Harus dikatakan bahwa rencana Huang Fu Wu Shuang sangat menakutkan. Dia praktis memikirkan segalanya dalam sekejap. Tentu saja, dia berharap Feng Hao akan memilih kuil daois. Dengan cara ini, dia akan mampu mengurangi banyak masalah, dan dia akan mampu menggenggam Feng Hao di tangannya. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam, memandang mereka berdua dan berkata, saya sangat menyesal, saya tidak akan pergi ke akademi atau kuil daois. Adapun keputusan Xiao Yu, saya tidak akan ikut campur selama dia ikut campur. Bersedia. Melihat Feng Hao sebenarnya langsung menolak mereka, bahkan Wu Liang dan Ao Jian tidak bisa bereaksi sejenak. Sebenarnya ada seseorang yang menolak undangan dari kuil daois dan akademi. Apalagi dia telah menolak keduanya sekaligus. 1993 Satu-satunya orang yang merasakan kehilangan mungkin adalah Huang Fu Wu Shuang. Feng Hao sebenarnya tidak memilih salah satu dari dua kekuatan itu, dan ini menyebabkan dia merasa sangat kesal. Bagaimanapun, dia bertekad untuk memasuki kuil daois karena hanya dengan begitu dia dapat memulihkan kultifasinya. Mengapa kamu tidak memilih kuil daois? Huang Fu Wu Shuang terdiam beberapa saat sebelum dia bertanya pada Feng Hao. Dia sudah curiga Feng Hao telah mengingat sesuatu. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya juga tidak tahu. Mungkin kedua tempat ini tidak cocok untuk saya. Mengapa Anda memilih kuil daois? Huang Fu Wu Shuang tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Feng Hao. Saat ini, dia merasa sedikit menyesal. Mengapa dia mengatakan bahwa dia adalah istri Feng Hao? Dengan cara ini, jika dia bersikeras memilih kuil daois, itu mungkin akan menimbulkan kecurigaan di hati Feng Hao. Namun, memasuki kuil daois adalah satu-satunya cara baginya untuk memulihkan kultifasinya, dan Huang Fu Wu Shuang sama sekali tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak punya pilihan selain pergi. Ini terkait dengan kultifasimu. Cahaya aneh muncul di mata Feng Hao. Jawaban Huang Fu Wu Shuang tidak melampaui ekspektasinya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu ingin pergi ke kuil daois dan meminta Dao Sein membantu memulihkan kultifasimu. Cahaya aneh muncul di mata indah Huang Fu Wu Shuang ketika dia mendengar kata-kata Feng Hao. Feng Hao sepertinya mengetahui sesuatu. Bisakah dia memulihkan ingatannya? Tidak. Jika dia memulihkan ingatannya, maka dia akan mengambil tindakan melawanku sesegera mungkin dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Huang Fu Wu Shuang dengan cepat mempertimbangkan pro dan kontra di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia merasa Feng Hao hanya merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ingatannya belum pulih. Dia langsung merasa lebih nyaman. Pada saat ini, karena Feng Hao telah menunjukkannya, maka tidak baik baginya untuk terus menyembunyikannya. Iya, saya ingin memulihkan kultivasi saya, dan saya hanya bisa pergi ke Kuil Daois. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Feng Hao menghela nafas lega ketika mendengar jawaban Huang Fu Wu Shuang. Meskipun dia sendiri tidak mengerti mengapa Huang Fu Wu Shuang mengambil keputusan untuk menjauhkan diri darinya, dia merasa jauh lebih nyaman di hatinya. Aku kehilangan ingatanku, jadi aku tidak tahu apa-apa tentang masa lalu. Kalau tebakanku benar, kita saling kenal, tapi yang pasti kita bukan suami istri. Feng Hao memandang Huang Fu Wu Shuang dan berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun dia tidak memiliki ingatan apapun, bukan berarti dia idiot. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat melalui ini? Sosok halus Huang Fu Wu Shuang bergetar ketika dia mendengar ini, dan dia tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Bahkan jika ingatan Feng Hao tidak ada, dia sebenarnya mampu menebak kebenaran masalah ini dengan tajam, dan ini menyebabkan dia merasa sangat terkejut. Wu Liang dan Ao Jian memandang Feng Hao dan Huang Fu Wu Shuang dengan curiga. Percakapan keduanya agak tidak bisa dijelaskan. Bahkan mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Namun, sepertinya Huang Fu Wu Shuang ingin pergi ke Kuil Tao. Mungkin kamu akan tahu tentang masalah di antara kita ketika kamu mendapatkan kembali ingatanmu. Huang Fu Wu Shuang juga menghela nafas, tetapi di dalam hatinya, dia berpikir mungkin hari itu tidak akan tiba. Itu bagus juga. Kita masing-masing punya pilihan sendiri. Feng Hao tersenyum tipis dan menundukkan kepalanya. Dia sepertinya samar-samar memahami sesuatu. Pada saat ini, Ao Jian ragu-ragu sejenak dan bertanya kepada Huang Fu Wu Shuang, Nona, apakah Anda baru saja menyebutkan pergi ke Kuil Tao kami? Huang Fu Wu Shuang menganggupkan kepalanya, dan wajahnya kembali acuh-ta'acuh. Dia melihat ke arah Ao Jian dan berkata, saya akan pergi ke tempat Dao Sein. Mungkin ada beberapa hal yang harus saya diskusikan dengannya secara langsung. Kamu kenal tuanku? Ao Jian langsung bertanya dengan heran. Mungkinkah Huang Fu Wu Shuang memiliki persahabatan lama dengan Dao Sein? Tidak, aku tidak melakukannya. Huang Fu Wu Shuang menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, tetapi saya yakin jika dia mengetahui identitas saya, dia akan sangat tertarik. Mendengar kata-kata Huang Fu Wu Shuang yang membingungkan, bahkan Ao Jian tidak mengerti apa maksudnya. Tapi bagaimanapun juga, merupakan hal yang baik jika ada ahli tingkat Sein bergabung dengan mereka. Wu Liang, yang berdiri di samping, memasang ekspresi sedih di wajahnya. Ini luar biasa. Baik keluarga Feng Hao dan keluarga Dao Sein tidak setuju, dan ahli tingkat Sein lainnya bergabung dengan Kuil Tao. Ini mungkin bukan kabar baik bagi Akademi. Baiklah, jika kamu bersedia, secara alami aku akan memperkenalkanmu padanya. Ao Jian juga mengangguk setuju. Dia segera berkata kepada Wu Liang, tidak perlu bertarung lagi. Fisik ilahi purba pasti akan mengikuti Kuil Tao kita. Wu Liang mengerucutkan bibirnya. Apa yang dikatakan Ao Jian memang benar. Wanita ini mengenal pria kecil itu. Mungkin dengan beberapa patah kata darinya, si kecil bisa mengambil keputusan dan langsung memilih Kuil Tao. Tak heran jika Wu Liang memilih Kuil Tao secara langsung. Namun, Wu Liang juga tidak yakin. Dia berkata, bagaimana kamu tahu bahwa ini belum berakhir? Mungkin dia akan memilih Akademi kita. Mendengar ini, Ao Jian pun menggelengkan kepalanya dan mencibir, sepertinya tidak mungkin untuk tidak membuatmu menyerah. Segera, Ao Jian menghadap Xiaoyu lagi dan dengan lembut berkata, anak kecil, kali ini, apakah kamu ingin memilih Kuil Tao atau Akademi? Wu Liang juga menatap Xiaoyu dan terus mengedipkan matanya untuk menarik perhatian Xiaoyu. Namun, Xiaoyu mengabaikan pertanyaan mereka dan langsung mengangkat kepalanya untuk melihat Feng Hao. Dia cemberut dan bertanya, kakak Feng, kamu mau pergi kemana? Melihat Xiaoyu, Feng Hao juga mengungkapkan senyuman. Dia berjongkok dan membelai kepala Xiaoyu, kakak Feng akan menemukan apa yang hilang darinya. Dia berbeda darimu. Kalau begitu bolehkah aku pergi bersamamu? Xiaoyu cemberut dan dengan lembut berkata, aku tahu mereka berdua tidak bisa mengalahkanmu. Meskipun suara Xiaoyu lembut, Ao Jian dan Wu Liang sama-sama ahli tingkat sein. Bagaimana suara sekecil itu bisa disembunyikan dari mereka? Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa berdoa dalam hati agar Xiaoyu memilih mereka. Anak bodoh, kamu harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan menjadi lebih kuat kamu dapat melindungi keluargamu. Feng Hao tersenyum pada Xiaoyu dan berkata, kakak sudah menjadi sangat kuat. Dia harus menemukan apa yang hilang darinya. Xiaoyu sepertinya mengerti, memiringkan kepalanya dan bertanya, lalu ketika aku menjadi lebih kuat, bisakah aku membantumu mencarinya? Melihat ekspresi serius Xiaoyu, Feng Hao juga tersenyum dan berkata, tentu, ketika Xiaoyu menjadi sekuat kakak, aku akan mencarimu. Mendengar kata-kata Feng Hao, Xiaoyu pun tertawa bahagia. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya, lalu menatap Huang Fu Hushuang, lalu menatap Ao Jian dan Wu Liang. Setelah berpikir sejenak, dia menunjuk ke arah Ao Jian dan berkata, saya ingin pergi ke Kuil Tao, saya akan pergi bersamamu. 1994. Ao Jian jelas sangat senang dengan pilihan Xiaoyu. Dia tersenyum dan menatap Wu Liang dengan tatapan mengancam. Pada akhirnya, dia menang dan tubuh kekacauan ilahi akan mengikuti Kuil Tao. Meskipun Wu Liang tidak bahagia, dia hanya bisa menekannya di dalam hatinya. Dia memelototi Ao Jian dan mengangkat bahunya tanpa daya. Hasil ini sesuai ekspektasinya. Jika itu masalahnya, kalian berdua dapat mengikuti saya kembali ke Kuil Tao. Wu Ying, kalian akan terus mengadakan penilaian di sini. Ao Jian sedang dalam suasana hati yang baik saat ini, jadi dia berbicara lebih banyak. Feng Wu Ying mengangguk. Meskipun tubuh kekacauan ilahi adalah selingan, dia masih harus melakukan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Bagi Kuil Tao, penilaian para pejuang setiap tahun sangatlah penting. Itu terkait dengan masa depan Kuil Tao dan mereka tidak boleh gegabuh. Kemudian, Ao Jian melirik Wu Liang dan berkata dengan ragu, Wu Liang, kamu dapat kembali ke Akademi sekarang. Ini adalah Domain Dao. Jika kamu ingin menimbulkan masalah di sini, aku khawatir itu tidak baik untuk baik Kuil Tao maupun Akademi. Kata-kata Ao Jian menyeratkan bahwa dia ingin Wu Liang meninggalkan Domain Dao. Jika Wu Liang ingin menimbulkan masalah di Domain Dao, dia akan menjadi orang pertama yang menghentikannya. Wu Liang memutar matanya ke arah Ao Jian dan berkata, sepertinya kamu tidak bisa mengendalikanku untuk datang ke Domain Dao. Terlebih lagi, aku di sini bukan untuk tubuh kekacauan ilahi. Bukan untuk tubuh kekacauan ilahi. Ao Jian memandang Wu Liang dengan heran dan berkata, saya tidak bisa mengendalikan Anda jika Anda ingin tetap berada di Domain Dao. Tapi bagaimanapun juga, Anda berasal dari Akademi dan tidak boleh berada di Domain Dao. Ao Jian, kamu tidak perlu terlalu eksplisit. Apa menurutmu aku tidak tahu kenapa kamu ada di sini. Ada beberapa hal yang diketahui semua orang dan tidak perlu dikatakan. Wu Liang memandang Ao Jian dengan murung. Terkadang, dia benar-benar tertipu oleh orang ini. Kamu sedang berbicara tentang ramalan itu. Wajah Ao Jian berubah serius saat mendengar kata-kata Wu Liang. Dia bertanya, Akademi masih bergerak. Omong kosong, ramalan itu bukanlah sesuatu yang diketahui oleh Kuil Tao Anda. Wu Liang memandang Ao Jian dan berkata, saya ingin tahu apa pendapat Kuil Tao Anda tentang orang yang muncul dalam ramalan itu. Jika aku bisa, aku akan membunuhnya. Ao Jian terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab. Dia sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Seperti dugaan kakak tertua, Wu Liang menggeliat dengan malas dan berkata, maaf, tapi tujuan Akademi kami adalah menemukannya dan membawanya kembali ke Akademi. Feng Hao, Huang Fu Ushuang, dan yang lainnya tidak memahami percakapan antara Ao Jian dan Wu Liang. Bagaimana topik pembicaraan mereka tiba-tiba menjadi begitu mendalam. Hanya Feng Wu Ying yang memperlihatkan ekspresi kesadaran. Dia juga tahu tentang ramalan itu. Ternyata Ao Jian dan Wu Liang tidak datang untuk tubuh ilahi purba. Mereka kebetulan berada di sekitarnya dan tertarik dengan fenomena aneh yang disebabkan oleh kebangkitan tubuh ilahi purba. Guru juga benar tentang apa yang akan dilakukan Akademi. Mendengar ini, Ao Jian tersenyum tipis dan berkata, Oleh karena itu, saya akan membunuhnya dan tidak memberi kesempatan pada Akademi. Kita lihat saja, Wu Liang mengangkat bahunya seolah dia tidak menganggap serius kata-kata Ao Jian. Dia dengan santai melihat sekeliling dan matanya tertuju pada Feng Hao. Dia berkata, Jika kamu bersedia, gerbang Akademi akan selalu terbuka untukmu. Saat Feng Hao melihat ketulusan di wajah Wu Liang, kesan baik muncul di hatinya. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Baiklah, jika saya memiliki kesempatan, saya akan melakukan perjalanan ke Akademi. Saya juga sangat penasaran dengan senior yang Anda bicarakan. Haha, kalau begitu aku akan menunggumu di Akademi. Wu Liang juga tertawa. Dia melirik Xiao Yu dan mengungkapkan sedikit rasa kasihan. Akhirnya, dia berkata kepada Ao Jian, Sepertinya kita harus menunggu sampai kita bertarung lagi nanti. Aku juga tak sabar untuk bertarung denganmu. Ao Jian tersenyum tipis dan berkata, Juga, aku pasti akan menemukannya sebelum kamu dan membunuhnya. Wu Liang terkeke dan berkata, Jagalah tubuh ilahi purba kalian terlebih dahulu. Saya tidak akan mengobrol dengan kalian. Saat suaranya memudar, Pedang panjang di tangan Wu Liang otomatis terbang dan melayang di depannya. Selanjutnya, Dia muncul di pedang panjang dalam sekejap Dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia meninggalkan tempat itu. Semua orang menyaksikan Wu Liang pergi dan menghela nafas lega. Setidaknya, Untungnya orang-orang dari Akademi tidak berjuang demi tubuh ilahi purba. Adapun apa yang akan dia lakukan, Kemungkinan besar selain Ao Jian, Tidak ada orang lain yang tahu. Baiklah, ini waktunya aku pergi. Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba berbicara. Dia melirik Huang Fu Wu Shuang dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Ao Jian dan yang lainnya dan hendak pergi. Di benua bela diri sejati, Selain domain dao dan alam bela diri, Tempat-tempat lain lebih berbahaya. Ada beberapa tempat yang bahkan para ahli tingkat sein pun akan berada dalam bahaya ekstrim jika mereka masuk. Ao Jian terdiam beberapa saat. Ini juga setara dengan memberitahu Feng Hao bahwa ada beberapa tempat yang bahkan para ahli tingkat sein tidak bisa masuk sesuka hati dan dia tidak boleh gegabuh. Jangan khawatir, aku bukan orang yang gegabuh. Feng Hao tersenyum dan kemudian matanya tertuju pada Xiao Yu. Dia berkata dengan lembut, Jaga Xiao Yu baik-baik. Jangan biarkan dia menderita. Bagaimanapun, lelaki kecil ini juga penyelamatku. Tentu saja, siapa yang berani menindas murid ketiga dao sein. Ao Jian mengangkat alisnya dan berkata, Namun, matanya beralih bolak-balik antara Huang Fu Hu Shuang dan Feng Hao, seolah dia tidak mengerti mengapa pasangan itu berpisah. Yang satu ingin pergi ke domain dao untuk bertemu dengan dao sein, sementara yang lain mengatakan bahwa dia ingin menemukan sesuatu yang telah hilang. Feng Hao tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia berjalan ke depan kakak Lin dan membungkuk dengan tulus untuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawanya. Kemudian, dia diam-diam menatap Huang Fu Hu Shuang dan akhirnya memutuskan untuk berbalik dan pergi. Ngomong-ngomong, saya ingin bertanya, seberapa tinggi kultifasi Anda? Mengapa saya tidak bisa melihat Anda? Ao Jian tiba-tiba bertanya ketika Feng Hao berbalik untuk pergi. Dia selalu penasaran dengan pertanyaan ini karena dia menyadari bahwa ketika dia menghadapi Feng Hao, dia benar-benar merasakan perasaan yang berat seolah-olah sedang menghadapi gunung. Feng Hao berhenti dan tidak berbalik. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berkata dengan lembut, Aku setinggi langit. Setelah mengatakan itu, Feng Hao berbalik dan pergi. Ketika orang-orang di sekitar lapangan hijau melihatnya berjalan mendekat, otomatis mereka memberi jalan untuknya. Segera, sosok Feng Hao menghilang dari pandangan semua orang. Dia setinggi langit. Bahkan Ao Jian terkejut dengan kata-kata Feng Hao. Seberapa sombongnya Feng Hao mengatakan hal seperti itu? 1995. Tiga hari telah berlalu sejak Feng Hao meninggalkan kota hijau. Dalam tiga hari ini, Xiao Yu dan Huang Fu Hu Shuang juga meninggalkan kota hijau di bawah pimpinan Ao Jian dan kembali ke Kuil Daois. Kemunculan tubuh kekacauan ilahi tidak diragukan lagi menyebabkan keributan di benua bela diri sejati. Tubuh kekacauan ilahi, tubuh yang hanya ada dalam legenda, telah muncul kembali hari ini. Selain itu, ia telah diterima sebagai murid ketiga oleh ahli tertinggi Kuil Daois. Hal ini membuat banyak orang iri. Bagi banyak orang, bisa memasuki Kuil Daois sudah merupakan hal yang sangat menakjubkan. Selain itu, diterima sebagai murid oleh ahli tertinggi Kuil Daois, Dao Sein, adalah keberuntungan yang membuat banyak orang iri sepanjang hidup mereka. Pada saat yang sama, kota hijau juga menjadi titik fokus benua bela diri sejati. Bagaimanapun, dua orang jenius yang menggemparkan dunia telah muncul di sini secara berurutan. Lebih dari satu dekade yang lalu, Dao Sein secara pribadi datang ke Green Town dan membawa pergi Ao Jian. Dia bahkan telah mengumumkan kepada dunia bahwa Ao Jian telah menjadi murid keduanya. Setelah lebih dari satu dekade, Ao Jian telah menjadi salah satu dari sedikit ahli tingkat Sein di seluruh benua bela diri sejati. Hari ini, lebih dari satu dekade kemudian, badan kekacauan ilahi lainnya telah muncul. Hal ini menyebabkan banyak orang berspekulasi bahwa masa depan mungkin akan menjadi milik Kuil Daois. Sebuah sekte dengan tiga orang suci. Mungkin hanya Dao Sein yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pada hari keempat, penilaian Kuil Daois juga telah mencapai tahap akhir. Feng Wu Ying sedang melihat beberapa orang terakhir yang mengantri dengan senyum menawan di wajah cantiknya. Panen Kuil Daois tahun ini cukup bagus. Selain tubuh kekacauan ilahi, masih ada lebih dari seratus anak muda berbakat. Jika mereka diasu dengan baik, mereka mungkin akan bisa berdiri sendiri dalam beberapa tahun. Feng Wu Ying mengangkat kepalanya dan melihat matahari terbenam di langit sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, entah kenapa, gambaran punggung Feng Hao saat dia pergi terlintas di benaknya, dan kata-kata terakhir yang dia ucapkan. Aku setinggi langit. Pada akhirnya, Feng Wu Ying masih menggelengkan kepalanya. Itu adalah ahli tingkat Sein. Untuk saat ini, dia tidak memiliki kualifikasi untuk memahaminya. Bagaimanapun, dia belum menjadi ahli tingkat Sein sejati. Namun, saat matahari akan terbenam, sesosok tubuh berpakaian putih perlahan berjalan dari pinggiran kota Grim. Kecepatannya terlihat sangat lambat, namun sangat cepat. Beberapa saat yang lalu, dia masih berada di kejauhan, tetapi pada saat berikutnya, dia secara bertahap sudah sampai di pintu masuk kota Grim. Dia adalah wanita yang menakjubkan. Bahkan pelayan Feng Chen tidak bisa menyembunyikan penampilannya yang menakjubkan. Jika Feng Hao ada di sini, dia mungkin tidak bisa mengenalinya. Wanita berpakaian putih itu mengangkat kepalanya dan menatap kota hijau di depannya. Dia dengan lembut menutup matanya. Sesaat kemudian, dia perlahan membukanya dan suara lembut perlahan keluar dari tenggorokannya. Itu aura suamiku. Seolah dia mengenali aura tertentu, wanita berpakaian putih itu masih berjalan perlahan menuju pintu masuk kota Grim. Meskipun ujian kuil dauis sudah mendekati akhir, masih banyak orang yang mengantri di kota Grim. Namun, wanita berpakaian putih mengabaikan orang-orang ini dan langsung berjalan melewati mereka. Ketika banyak orang melihat sebenarnya ada masyarakat yang tidak mau langsung masuk ke kota, mereka langsung ingin mengumpat sekeras-kerasnya. Namun, ketika mereka melihat penampilan memukau wanita berpakaian putih itu, mereka semua langsung tercengang. Kapan mereka pernah melihat wanita luar biasa seperti itu? Dia memiliki sosok yang cantik. Meskipun dia mengenakan pakaian putih, lekuk tubuh yang samar-samar terlihat sudah cukup untuk membuat darah mereka mendidih hanya dengan melihat punggungnya. Apalagi saat melihat penampilan wanita berpakaian putih itu, mereka semua tercengang saat itu juga. Pada saat ini, seolah-olah semua orang di pintu masuk kota Grim, yang relatif berisik, membeku di tempatnya. Mereka menatap kosong ke arah wanita berpakaian putih yang perlahan berjalan melewati mereka. Anda, saat dia hendak memasuki kota Grim, seorang murid Kuildawis sadar kembali dan hendak melambai pada wanita berpakaian putih untuk memintanya datang dan mendaftar. Namun, wanita berpakaian putih itu hanya berbalik dan melirik murid Kuildawis. Dia tidak berhenti dan langsung masuk ke kota Grim. Di sisi lain, pupil murid Kuildawis membesar saat ini. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar dan wajahnya menjadi sangat pucat. Ketika wanita berpakaian putih itu meliriknya, dia merasa seperti baru saja melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Asteris celah asteris. Murid Kuildawis menunggu sampai wanita berpakaian putih itu menghilang dari pandangannya sebelum dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia terus-menerus terengah-engah dan wajahnya dipenuhi ketakutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Hei, ada apa denganmu? Ketika murid Kuildawis lainnya melihat penampilannya, mereka juga tertegun sejenak. Mereka kembali sadar dan membantunya berdiri. Mereka sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dia sangat menakutkan, sama seperti orang itu. Murid Kuildawis itu tergagap seolah-olah dia belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya beberapa saat yang lalu. Perasaan yang diberikan pihak lain padanya saat kontak itu terlalu menakutkan. Orang itu. Ekspresi murid Kuildawis lainnya juga berubah. Mereka ingat bahwa beberapa hari yang lalu, ada juga seorang pria yang mengandalkan aura yang dia keluarkan untuk berjalan masuk seperti ini. Mereka bahkan tidak tega menolaknya. Orang macam apa yang datang beberapa hari terakhir ini? Murid-murid ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan mendesah dalam hati. Namun, mereka juga sangat jelas bahwa masalah ahli seperti wanita berpakaian putih jelas bukan sesuatu yang bisa ditanyakan oleh tokoh kecil seperti mereka. Segera, mereka tidak terus memperhatikannya. Ketika wanita berpakaian putih memasuki kota Grimm, dia menutup matanya dan terus berjalan ke depan. Meski dia tidak tahu persis arah mana yang dia tuju, aura yang ditinggalkan suaminya masih ada di kota Grimm. Dia mengikuti aura ini saat dia maju. Tempat yang dilalui wanita berpakaian putih itu sebenarnya persis sama dengan tempat yang dilalui Feng Hao hari itu. Pada akhirnya, dia bahkan sampai di sisi alun-alun. Ketika dia sampai di tempat ini, wanita berpakaian putih itu tiba-tiba berdiri tegak dan membuka matanya. Wanita berpakaian putih itu mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Aura yang dia rasakan telah berhenti di tempat ini. Namun, dia tidak bisa merasakannya lagi setelah itu, seolah-olah itu telah menghilang. Pada saat ini, Feng Wu Ying sedang menginstruksikan yang lain untuk berkemas sebagai persiapan untuk kembali ke Kuil Daois keesokan harinya. Namun, dia tiba-tiba melihat sekilas seorang wanita berpakaian putih berdiri di sisi alun-alun. Seluruh tubuhnya diselimuti sinar matahari terbenam. 1996. Wanita berjubah putih itu tiba-tiba muncul di kota Grimm dan menatap Feng Wu Ying. Pada saat itu, Feng Wu Ying merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam pusaran air yang tak ada habisnya. Dia melihat tatapan yang dalam di mata wanita berjubah putih itu, dan itu adalah tatapan yang mengandung lebih banyak ketidakpedulian dari apapun. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menyebabkan emosinya berfluktuasi. Seolah segala sesuatu di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia seperti peri yang turun dari surga, dengan aura dunia lain di sekelilingnya. Feng Wu Ying berbeda dari orang biasa. Pada saat ini, dia bisa dikatakan telah mengambil setengah langkah menuju alam suci. Tekanan yang dia rasakan dari wanita berpakaian putih jauh melebihi tekanan orang biasa. Bahkan ketika dia melihatnya sekarang, dia merasa wanita berpakaian putih itu seperti lautan luas, sementara dia adalah satu-satunya perahu yang bisa dihancurkan kapan saja. Of! Wajah Feng Wu Ying tiba-tiba menjadi pucat, dan dia mengeluarkan setegup darah. Seluruh tubuhnya lemas di tanah, dan dia memegangi dadanya sambil terengah-engah. Pikirannya berdering. Dia tidak pernah menyangka akan ada seseorang di dunia ini yang bisa membuatnya begitu tidak berdaya hanya dengan melihatnya. Bahkan ahli terkuat di kuil Daois, Dao Sein, tidak mampu melakukan ini. Siapa orang ini? Feng Wu Ying perlahan mengangkat kepalanya, dan dadanya terus naik turun. Dia melihat ke arah wanita berpakaian putih yang perlahan berjalan ke arahnya di bawah matahari terbenam yang kemasan, dan sebuah cahaya tiba-tiba muncul di benaknya. Tidak diketahui kapan hal itu dimulai, tetapi seorang wanita mulai beredar di benua bela diri sejati. Wanita itu memiliki kecantikan yang tak tertandingi, dan yang lebih menakutkan lagi adalah kultifasinya juga tak terduga. Tidak ada yang tahu kapan dia muncul di benua bela diri sejati, tetapi karena kecantikan wanita itu terlalu tak tertandingi, banyak orang menjadi tergila-gila padanya, namun semuanya akhirnya mati. Mereka dibunuh oleh wanita itu. Wanita itu juga mengenakan jubah putih, dan namanya bahkan menyebar ke seluruh benua bela diri sejati, perihongchen. Lebih lanjut dikatakan bahwa salah satu orang yang terbunuh berasal dari Akademi. Setelah dia membunuhnya, seorang ahli Sein Level dari Akademi sangat marah dan bahkan secara pribadi mengambil tindakan. Namun, ahli Sein Level dari Akademi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menolak setelah melihat sekilas dari pihak lain. Pakar Sein Level dari Akademi pingsan dan menjadi gila. Hal ini hanya diketahui oleh Akademi dan Kuil Daois, dua kekuatan yang saling memperhatikan. Orang awam tidak mengetahuinya. Itu sebenarnya dia. Feng Wuying menatap kosong pada sosok berjubah putih yang perlahan berjalan ke arahnya, dan dia bahkan lupa mundur, membiarkan wanita itu berjalan ke arahnya. Pada saat ini, Feng Wuying bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk menatap tatapan wanita itu. Saat itu juga, dia sudah terluka. Jika dia terus menonton, hidupnya mungkin dalam bahaya. Mengapa perihongchen muncul di sini? Mungkinkah itu untuk tubuh ilahi purba juga? Beberapa pemikiran dengan cepat terlintas di benak Feng Wuying, dan dia merasa bahwa satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa pihak lain datang ke sini untuk mencari tubuh ilahi purba yang menimbulkan sensasi beberapa hari yang lalu. Untungnya, Xiao Yu telah dibawa kembali ke Kuil Daois oleh kakak laki-laki keduanya. Jika seseorang ingin melanjutkan tubuh ilahi purba, mereka mungkin harus menerobos masuk ke Kuil Daois. Di benua bela diri sejati, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi Kuil Daois, salah satu dari dua raksasa. Apakah kamu tahu kemana suamiku pergi? Sebuah suara ringan terdengar di samping Feng Wuying. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian putih berhenti di depannya, dan dia tertegun sejenak saat melihat bayangan wanita itu memanjang di bawah sinar matahari. Suami. Feng Wuying tidak bisa bereaksi sama sekali. Suami apa? Siapa suami? Namun, dia hanya bereaksi setelah beberapa saat, dan hatinya dipenuhi keheranan. Sejak kapan Perihong Chen punya suami? Pada saat ini, wajah cantik Feng Wuying dipenuhi dengan keheranan, dan jika kabar ini tersiar, itu juga akan mengejutkan banyak orang. Karena menurut rumor di benua bela diri sejati, Perihong Chen selalu muncul sendirian, dan jejaknya sepertinya menutupi seluruh benua bela diri sejati. Banyak orang di banyak tempat memiliki kesan padanya, tetapi belum pernah ada kabar Perihong Chen memiliki suami. Feng Wuying ingin tertawa, tapi dia tidak bisa. Bagaimana Perihong Chen menemukan seorang suami, dan mengapa dia datang jauh-jauh ke sini? Ini agak terlalu tidak bisa diandalkan. Disinilah auranya menghilang. Wanita berbaju putih mengamati sekelilingnya dengan acuh-ta'acuh, tapi dia tidak menemukan apapun. Dalam persepsinya, ada beberapa fluktuasi aneh yang tersisa di udara, dan fluktuasi ini ditinggalkan oleh Feng Hao. Setelah merenung sejenak, Feng Wuying akhirnya mengumpulkan keberaniannya, namun dia tetap tidak berani mengangkat kepalanya untuk menatap mata wanita itu. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata, Perihong Chen, saya tidak tahu siapa suami yang kamu bicarakan ini. Ini hanya tempat penilaian kuil daois. Wanita berbaju putih tidak melanjutkan berbicara. Feng Wuying berjuang lagi dan lagi, dan perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wanita berbaju putih itu menutup matanya rapat-rapat, dan fluktuasi aneh menyebar dari tubuhnya. Segera, semua orang di seluruh kota Grim menghentikan apa yang mereka lakukan. Pada saat ini, kesadaran ilahi wanita berbaju putih menyapu seluruh kota Grim, tetapi dia tidak menemukan orang yang dia cari. Dia pergi lagi. Wanita berbaju putih itu berkata dengan kecewa, dan tidak terus memperhatikan Feng Wuying. Dia berbalik dan pergi, pakaian putihnya bersinar di bawah sinar matahari terbenam, terlihat sangat kesepian. Hanya pada saat inilah Feng Wuying tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat sosok Perihong Chen yang pergi, dipenuhi dengan kesepian. Entah kenapa, sosok punggung Feng Hao terlintas di benaknya. Kedua sosok ini begitu mirip, seolah-olah sama-sama mencari benda terpenting yang telah hilang. Perihong Chen, apakah orang yang kamu cari bernama Feng Hao? Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Feng Wuying, bahkan dia sendiri pun terkejut. Mengapa dia menyebut Feng Hao lagi? Namun, pada saat ini, sosok kesepian berbaju putih itu tiba-tiba berhenti. Mendampinginya seolah waktu telah membeku. Setelah beberapa saat, imajinasi ini dipatahkan oleh wanita bersuara putih itu. Feng Hao, nama yang sangat familiar. Wanita berkulit putih hanya tahu seperti apa rupa suaminya, tapi dia tidak tahu nama Feng Hao. Dia hanya secara tidak sadar merasa bahwa nama itu sangat familiar, dan itu membuat jantungnya berdebar kencang. Dia pergi ke arah barat. Jika kamu terus berjalan ke depan, kamu seharusnya bisa melihatnya. Feng Wuying melambaikan tangannya dan berkata, Wanita berbaju putih itu berhenti sejenak, lalu terus berjalan hingga menghilang di bawah sinar matahari sore. 1997 Huang Fu Wushuang, yang berada jauh di kuil Daois, dan Feng Hao, yang menghilang entah kemana, tentu saja tidak tahu bahwa seorang wanita berpakaian putih telah muncul. Dengan turunnya tubuh bela diri void dan kemunculan tubuh kekacauan primordial, bahkan dua ahli puncak dari benua bela diri sejati tidak tahu bahwa penguasa telah muncul secara diam-diam. Terlepas dari apakah itu Dao Sein dari Akademi atau Dao Sein dari kuil Daois, keduanya dapat dengan jelas merasakan bahwa kedamaian yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di benua bela diri sejati secara bertahap dirusak, dan sumber dari semua ini adalah tubuh bela diri kekosongan. Tidak ada yang tahu apa yang diwakili oleh void martial body, apakah itu benda atau orang. Para ahli dari dua kekuatan hegemonik terus-menerus menjelajahi benua bela diri sejati dalam upaya menemukan apa yang disebut tubuh bela diri void. Namun, tidak ada satupun yang berhasil. Jejak jantung berdebar yang dirasakan semua orang saat itu juga telah hilang sama sekali. Meskipun tubuh bela diri void tidak dapat ditemukan, kuil Daois telah menangkap tubuh ilahi purba. Setelah Xiaoyu memasuki kuil Daois, dia menerima bimbingan pribadi dari Dao Sein. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, dia telah menunjukkan teror tubuh ilahi purba secara ekstrim. Pada saat ini, di ruang rahasia di kuil Daois, Huang Fu Hushuang duduk bersilah di tanah dengan mata tertutup rapat, seolah sedang tertidur lelap. Namun, auranya berfluktuasi antara kuat dan lemah, seperti nyala lilin yang tertiup angin yang bisa padam kapan saja. Saat itu, ketika Huang Fu Hushuang datang ke kuil Daois, dia langsung bertemu dengan Dao Sein. Terbukti, bahkan Dao Sein terkejut dengan kedatangan Huang Fu Hushuang. Saat itu, mereka berdua berdiskusi secara mendetail, dan bahkan kedua murid kuil Daois tidak tahu apa yang telah didiskusikan Huang Fu Hushuang dengan Dao Sein. Mereka hanya tahu bahwa sejak hari itu dan seterusnya, Huang Fu Hushuang telah mendapatkan identitas lain sebagai wakil kepala kuil dari kuil Daois. Dalam sekejap, dia telah menjadi eksistensi kedua setelah Dao Sein. Namun, tidak ada yang keberatan dengan hal ini, karena Huang Fu Hushuang juga seorang ahli Sein Realem. Namun, setelah itu, Huang Fu Hushuang memasuki pengasingan, dan tidak ada seorang pun di kuil Daois yang melihatnya. Perlahan-lahan, kuil Daois juga mulai terbiasa dengan wakil kepala kuil yang selalu mengasingkan diri. Namun, tiga tahun telah berlalu sejak kota hijau, dan Huang Fu Hushuang telah berkultivasi secara tertutup selama tiga tahun ini. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan, dan bahkan kedua murid Dao Sein jarang bertanya tentang dia. Namun, hari ini, suasana di seluruh kuil tau tiba-tiba menjadi lebih husuk. Semua orang merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan di udara. Perasaan ini muncul secara tiba-tiba. Bahkan Ao Jian mengerutkan kening saat dia berdiri di belakang gunung kuil tau, melihat ke suatu tempat di kejauhan. Kakak senior, sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Selain Ao Jian adalah murid tertua Dao Sein dan juga kakak senior Ao Jian, Li Xiang Tian. Saat ini, Li Xiang Tian juga menutup tangannya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, dia ingin memulihkan kultivasinya. Mendengar ini, Ao Jian juga tertegun sejenak. Nama Huang Fu Hu Shuang terlintas di benaknya, dan segera setelah itu, ekspresinya menjadi sangat serius saat dia berkata, apa sebenarnya latar belakangnya. Bahkan guru tampaknya sangat menghormati dia. Bahkan Li Xiang Tian tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Dia pernah mencoba menyimpulkan latar belakang Huang Fu Hu Shuang melalui astrologi, tetapi dia mendapat reaksi keras. Sepertinya ada kekuatan misterius yang mencegahnya menyelidiki identitas Huang Fu Hu Shuang. Dia bukan dari dunia ini. Setelah beberapa saat, Li Xiang Tian juga terdiam beberapa saat. Ini hanya dugaannya. Lagi pula, di benua bela diri sejati, hanya ada dua orang yang bisa membuat Lin Xiang Tian yang terkenal tidak bisa mengamati mereka. Mereka adalah Santo Dao dan Santo Kaligrafi. Kamu bilang dia adalah Su Wu. Ekspresi Ao Jian tiba-tiba membeku saat ramalan itu terlintas di benaknya sekali lagi. Dia bukan dari dunia ini. Belum tentu, tapi saya yakin guru punya rencananya sendiri. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Ekspresi Li Xiang Tian masih tidak berubah. Meskipun dia sangat tertarik dengan identitas Huang Fu Hu Shuang, dia tahu bahwa latar belakang Huang Fu Hu Shuang mungkin sangat menakutkan. Pada saat ini, fluktuasi pada tubuh Huang Fu Hu Shuang tiba-tiba menjadi sangat intens. Gelombang riak menyebar dan langsung memusnahkan dinding di sekitarnya. Semua orang di seluruh Kuil Daois merasakan kekuatan mengerikan tiba-tiba muncul. Dia tampaknya telah memulihkan kultivasinya. Di suatu tempat di Kuil Daois, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih juga tersenyum sambil melirik posisi Huang Fu Shuang. Dia tampak sangat puas saat dia menganggupkan kepalanya. Pada saat berikutnya, pilar cahaya lima warna yang mengerikan mengjulang ke langit. Bersamaan dengan itu, kekuatan ilahi tak kasat mata yang menakutkan mungkin menyebar. Di seluruh Kuil Daois, semua orang kecuali Dao Sein mengungkapkan ekspresi terkejut. Sangat kuat, Ao Jian melihat pilar cahaya lima warna. Sebagai ahli tingkat Sein, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pilar cahaya lima warna. Ayo pergi dan temukan guru. Saya yakin ada beberapa hal yang akan dia beritahu kepada kita. Li Xiang Tian dengan acu tak acu melirik pilar cahaya lima warna. Segera setelah itu, dia berbalik dan pergi. Ao Jian tertegun sejenak, tapi dia segera mengikuti dari belakang. Munculnya pilar cahaya lima warna menyebabkan banyak ahli di benua bela diri sejati merasakan gelombang yang megah. Mereka bahkan lebih terkejut ketika mengetahui bahwa gelombang itu berasal dari Kuil Daois. Di akademi, kakak tertua berjubah hitam tiba-tiba melirik ke arah Kuil Daois. Matanya sedikit menyipit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Di gurun tandus, angin dan pasir menderu kencang saat sesosok tubuh perlahan maju, meninggalkan jejak kaki di belakangnya. Namun, setiap ia maju dalam jarak tertentu, jejak kakinya akan tertutup oleh angin dan pasir. Dia juga merasakan kemunculan lima pilar cahaya berwarna. Dia sedikit mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang terkena cuaca. Itu adalah Feng Hao. Dia telah menjelajahi benua bela diri sejati selama beberapa tahun terakhir, dan tidak ada yang mendengar kabar apapun tentang dia. Huang Fu tak tertandingi, Huang Fu tak tertandingi, siapa kamu? Gumaman pelan terdengar dari mulut Feng Hao. Lalu, dia menundukkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Dia terus bergerak maju. Ia ingin menemukan kenangannya, meski ia tidak tahu kapan ia akan mencapai akhir perjalanannya. Di Kuil Tao, cahaya ilahi lima warna perlahan menghilang. Namun, memang ada seorang wanita tambahan yang diselimuti cahaya ilahi lima warna. Seperti peri di dunia fana, dia perlahan membuka matanya. Cahaya ilahi lima warna yang pada terkondensasi di pupil matanya dan tidak menghilang. Feng Hao, tunggu aku. 1998. Huang Fu Wushuang akhirnya memulihkan budidayanya dengan bantuan Dao Sein selama beberapa tahun terakhir. Ketika dia merasakan kultivasi yang telah dia peroleh kembali, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Dia sudah berbicara dengan Dao Sein ketika dia pertama kali tiba di Kuil Taois dan mengatakan kepadanya bahwa dia bukan dari benua bela diri sejati. Sebaliknya, dia datang dari lembah Suandao di dunia penglai. Meskipun Dao Sein terkejut, dia sama-sama mendengar tentang dunia penglai dan lembah Suandao dari beberapa leluhurnya. Bisa dikatakan keduanya berasal dari sumber yang sama. Dao Sein adalah kaisar agung setengah langkah. Huang Fu Wushuang juga telah mendengar tentang ramalan yang menyebar ke seluruh benua bela diri sejati darinya. Dia telah memberitahunya tentang identitas asli Suhu sebagai imbalan atas bantuan Dao Sein dalam memulihkan kultifasinya. Setelah memulihkan kultifasinya, Huang Fu Wushuang berjanji untuk mencari Suhu bersama. Feng Hao, aku yakin kamu akan segera menjadi incaran semua orang di benua bela diri sejati. Aku menantikan penampilan menyedihkanmu saat kamu bersembunyi seperti anjing liar, gumam Huang Fu Wushuang sambil menatap cakrawala. Huang Fu Wushuang memandang ke cakrawala dan bergumam. Kebencian di hatinya terhadap Feng Hao tidak pernah pudar. Jika dia tidak kehilangan kultifasinya saat pertama kali tiba di benua bela diri sejati, dia mungkin sudah menyerang Feng Hao sejak lama. Sesaat kemudian, Huang Fu Wushuang melambaikan lengan bajunya dan pergi. Dia berdiri di langit dan melihat ke arah tertentu di Kuil Daois. Karena dia sudah memulihkan kultifasinya, maka menurut perjanjian, dia harus memberitahu Dao Sein apa sebenarnya ilusori marsial itu. Li Xiang Tian dan Ao Jian diam-diam berdiri di samping seorang lelaki tua di samping sungai kecil di lembah. Orang tua itu sedang beristirahat dengan mata terpejam, seolah dia tidak terlalu terkejut dengan pilar cahaya lima warna yang mengejutkan seluruh benua bela diri sejati. Anda di sini. Orang tua itu perlahan membuka matanya. Tampaknya ada banyak bintang yang terus-menerus berkelap-kelip di matanya. Auranya tiba-tiba menjadi sangat tajam dan rasa malas di wajahnya telah hilang sama sekali. Pada saat ini, dia adalah salah satu dari dua ahli yang telah mengguncang benua bela diri sejati, Dao Sein. Kemudian, ekspresi Li Xiang Tian dan Ao Jian sedikit berubah. Sesaat kemudian, seberkas cahaya lima warna datang dari jauh seperti jembatan pelangi. Ia tiba dalam sekejap dan mendarat dengan kuat di seberang Dao Sein. Cahaya lima warna tiba-tiba menyebar untuk memperlihatkan penampilan Huang Fu Wu Shuang. Pada saat ini, ekspresinya acuh tak acuh, dan matanya dipenuhi cahaya ilahi lima warna yang samar. Fluktuasi aura yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Ini adalah budidaya orang suci kesengsaraan ketujuh. Murid Li Xiang Tian dan Ao Jian tiba-tiba mengerut ketika mereka melihat Huang Fu Wu Shuang muncul. Karena budidaya Huang Fu Wu Shuang terlalu hebat, dia begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Huang Fu Wu Shuang berdiri di sana dengan santai saat angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan jubahnya berkibar. Dia dan Dao Sein saling memandang, dan ada aurata berbentuk di antara mereka berdua. Energi yang tak terlihat dan menakutkan mulai muncul. Bahkan Li Xiang Tian dan Ao Jian Lai harus mundur setengah langkah. Benar, Anda memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Setelah beberapa saat, Dao Sein perlahan membuka mulutnya dan badai energi tak terlihat di antara mereka berdua tiba-tiba hilang. Huang Fu Wu Shuang tersenyum dan berkata, Senior Dao Sein, mungkinkah saya tidak dapat terus berdiri di depan Anda dan berbicara dengan Anda karena kultivasi saya tidak mencukupi. Itu benar. Jika kamu tidak mengatakan bahwa kamu tahu apa itu alam bela diri kekosongan, aku tidak akan membantumu memulihkan kultifasimu. Mata Dao Sein sangat tajam, dan tidak ada yang bisa merasakan bahwa dia adalah seorang lelaki tua di usia senja. Jika kultifasi Anda tidak memuaskan saya kali ini, saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda. Meskipun suara Dao Sein tenang, namun dipenuhi dengan niat membunuh. Lagi pula, dari sudut pandang kuil Daois, mereka pasti tidak akan menyambut tamu tak diundang seperti Huang Fu Shuang. Kalau tidak, Dao Sein pasti sudah membunuh Huang Fu Shuang ketika dia tahu bahwa dia bukan dari benua bela diri sejati. Sesuai dengan perjanjian, aku akan membantumu menemukan alam bela diri kekosongan dan kemudian mencari cara untuk meninggalkan benua bela diri sejati. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang apapun, kata Huang Fu Shuang dengan dingin. Dao Sein mengangkat kepalanya dan memandang Huang Fu Shuang. Meskipun kamu berasal dari lembah Suandao, kecuali seseorang dari benua bela diri sejati menjadi kaisar, kamu pasti tidak akan bisa meninggalkan benua bela diri sejati. Huang Fu Shuang menggelengkan kepalanya. Di mata Dao Sein dan yang lainnya, mustahil untuk menembus beberapa batasan di benua bela diri sejati kecuali seseorang adalah kaisar agung. Namun baginya, selama dia mendapatkan warisan istana abadi, dia yakin bahwa dia bahkan bisa menerobos ke alam berdaulat. Pada saat itu, tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa dia datangi. Namun, Huang Fu Shuang juga berencana melawan kuil Daois, jadi dia tidak memberitahu Dao Sein apapun tentang rumah abadi. Ini karena kalimat terakhir dari ramalan itu adalah tentang rumah abadi, jadi dia harus berhati-hati. Dao Sein melirik Huang Fu Shuang dan berkata, Sekarang bisakah Anda memberitahu saya apa itu Void Martial Realm? Namanya Feng Hao. Huang Fu Shuang membelai rambut di depan keningnya saat sudut mulutnya terangkat menyeringai. Apa? Feng Hao adalah alam bela diri kekosongan. Ao Jian berteriak tanpa sadar. Dia memandang Huang Fu Shuang dengan cemberut dan berkata, Tidak mungkin. Bukankah kamu mengatakan bahwa Feng Hao adalah suamimu? Huang Fu Shuang melirik Ao Jian dan berkata, Saya baru saja berbohong padanya. Feng Hao telah kehilangan ingatan masa lalunya, dan saya hanya kehilangan kultivasi saya. Saya hanya bisa menggunakan alasan ini untuk membodohinya, tetapi pada akhirnya saya gagal. Feng Hao, Dao Sein menyipitkan matanya. Tria misterius yang bersama Huang Fu Shuang yang disebutkan oleh Ao Jian beberapa tahun lalu tampaknya adalah seorang ahli tingkat Sein. Namun, pada akhirnya dia sepertinya menghilang sendiri dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa Feng Hao adalah alam bela diri kekosongan? Li Xiang Tian memandang Huang Fu Shuang dengan tenang dan berkata, Bagaimana jika Anda bermusuhan dengan Feng Hao, dan Anda menggunakan kuil daois untuk menyingkirkan Feng Hao? Mendengar perkataan Li Xiang Tian, Huang Fu Shuang mencibir dan berkata, Memang benar aku bermusuhan dengan Feng Hao, tapi aku belum sampai pada titik di mana aku membutuhkan kuil daoismu untuk membantuku menghadapinya. Ingat, aku sudah bilang padamu bahwa alam bela diri kekosongan adalah Feng Hao, dan itu hanya kesepakatan. Dao Sein melambaikan tangannya untuk memberi tanda pada Li Xiang Tian agar berhenti berbicara. Matanya juga memancarkan cahaya ilahi saat dia menatap Huang Fu Shuang dan berkata, Jika Anda tidak dapat menunjukkan bukti nyata kepada saya, saya khawatir saya tidak dapat mempercayai Anda. 1999 Huang Fu Shuang tidak menunjukkan rasa takut apapun saat menghadapi kekuatan Dao Sein. Dia berkata dengan acu tak acu, Feng Hao dan saya berasal dari penglai. Konstitusinya adalah tubuh bela diri hantu. Menurut ramalan, Feng Hao adalah orang yang Anda cari. Tubuh bela diri hantu. Dao Sein sedang berpikir keras. Li Xiang Tian dan Ao Jian saling berpandangan, tidak dapat memastikan apakah Huang Fu Shuang mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Sesaat kemudian, Dao Sein perlahan berkata, karena itu masalahnya, kamu harus tinggal dan menyingkirkan Feng Hao. Huang Fu Shuang mengangguk. Ini persis seperti yang dia inginkan, Feng Hao harus dibunuh dengan tangannya sendiri. Jika orang lain di Kuil Daois mengetahui bahwa Feng Hao memiliki tanah abadi, maka masalahnya akan menjadi sangat merepotkan. Ya, tapi aku butuh waktu. Tidak ada yang tahu di mana Feng Hao saat ini. Huang Fu Shuang juga menghela nafas. Jika dia mampu menahan Feng Hao hari itu, dia tidak perlu membuang banyak usaha sekarang. Benua bela diri sejati sangat luas, dan jika seseorang menghilang, siapa yang dapat menemukannya? Siang Tian, apakah kamu bisa menyimpulkan sesuatu? Dao Sein perlahan mengangkat kepalanya dan menatap murid tertuanya. Jika Li Xiang Tian mengatakan itu tidak mungkin, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menemukan keberadaan Feng Hao saat ini. Saya bisa mencobanya. Li Xiang Tian ragu-ragu sejenak karena dia tidak terlalu percaya diri. Sebelumnya, dia mencoba menyimpulkan asal-muasal Huang Fu Shuang, tapi dia mendapat semacam reaksi balik. Jika dia tidak berhenti tepat waktu, hasilnya mungkin akan sangat buruk. Saat suaranya memudar, Li Xiang Tian membentuk segel dengan tangannya. Ekspresinya menjadi sangat serius. Bibirnya bergerak sedikit seolah sedang melantunkan sesuatu. Bintik-bintik cahaya ilahi perlahan muncul di tubuhnya. Cahaya ilahi melayang di depan Li Xiang Tian dan mengembun menjadi bola cahaya. Setelah itu, bola cahaya terus-menerus terdistorsi saat energi misterius keluar. Pada saat ini, secerca keheranan melintas di wajah cantik Huang Fu Shuang saat dia menatap bola cahaya karena dia melihat gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan sepertinya ada dunia lain yang terpantul di dalamnya. Seni ramalan kakak tertua menjadi semakin disempurnakan. Aku khawatir selain guru dan orang dari akademi itu, tidak ada seorang pun di benua bela diri sejati yang bisa bersembunyi dari kesimpulan kakak senior. Ao Jian memuji Li Xiang Tian dengan tulus. Tidak hanya budidaya Li Xiang Tian di tingkat suci, tetapi dia juga telah menguasai keterampilan rahasia yang sangat dipuji, seni Xiang Tian, yang memungkinkan dia menyimpulkan segala sesuatu tentang orang dan benda. Dao Xin melirik Li Xiang Tian dan menganggup tanpa jejak. Teknik Xiang Tian ini ditinggalkan oleh nenek moyang kuil Daois, namun dia tidak dapat mempelajarinya selama puluhan ribu tahun. Beberapa ratus tahun yang lalu, Li Xiang Tian baru saja menjadi murid Dao Xin, tetapi dia hanya melihat teknik Xiang Tian sekali. Namun, dia sudah mempelajari teknik rahasia ini. Li Xiang Tian menutup matanya rapat-rapat dan menutup telinga terhadap kata-kata Ao Jian dan Dao Xin. Saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Pada saat ini, dia sepertinya telah menjadi bagian dari dunia, dan dia dengan cepat mencari orang yang berbeda di antara masa. Namun, bahkan setelah mencari dalam waktu lama, dia masih tidak dapat menemukan jejak suhu. Dia bahkan tidak bisa menyimpulkan apapun. Dia bahkan tidak dapat menemukan jejak Feng Hao. Saat ini, Li Xiang Tian melihat gurun yang sunyi. Samar-samar dia bisa melihat sosok bergerak maju di tengah badai pasir. Apa yang dilihat Li Xiang Tian secara alami terungkap dalam bola cahaya di depannya? Ketika Huang Fu Hu Shuang melihat bagian belakang sosok itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia menyadari bahwa itu adalah Feng Hao. Itu dia. Ao Jian berteriak tanpa sadar. Dia juga menyadari bahwa bagian belakang sosok itu adalah milik Feng Hao. Lagi pula, kata-kata yang diucapkan Feng Hao ketika dia pergi saat itu telah menyebabkan kejutan besar baginya. Ketika Dao Xin melihat punggung Feng Hao, pupil matanya juga sedikit menyusut, dan matanya menjadi sangat tajam. Suhu, Suhu yang disebutkan dalam ramalan itu adalah orang ini. Namun, ketika Li Xiang Tian mencoba menyimpulkan bahwa ini adalah bagian belakang sosok itu, bola cahaya tiba-tiba meledak. Bahkan Li Xiang Tian langsung mengeluarkan setegup darah. Wajahnya menjadi sangat pucat, dan dia mundur berulang kali. Pecahan bola cahaya yang meledak tidak hilang. Sebaliknya, mereka berubah menjadi titik cahaya energi tajam seperti panah yang dengan cepat bergegas menuju Li Xiang Tian. Saat berikutnya, Ao Jian tiba-tiba mencabut pedang di tangannya. Pelangi yang mengejutkan melintas, menyelimuti bola pecahan cahaya sepenuhnya. Segera setelah itu, serangkaian ledakan rendah dan dalam terdengar. Setelah beberapa saat, pelangi yang mengejutkan menghilang, dan pecahan bola cahaya juga musnah di pelangi yang mengejutkan. Suara menusuk terdengar, dan pedang Ao Jian kembali ke sarungnya. Namun, pada saat ini, wajah Ao Jian menjadi sedikit pucat, dan bekas darah bahkan mengalir dari sudut mulutnya. Mengapa kekuatan serangan baliknya begitu kuat hingga kalian semua terluka? Jejak keheranan melintas di wajah Dao Sein. Dia tahu bahwa ketika Li Xiang Tian ingin menyimpulkan sesuatu, terkadang hal itu menimbulkan reaksi balik. Namun, dia belum pernah melihat serangan balik sekuat itu yang bahkan bisa melukai ahli tingkat Sein. Tuan, mohon maafkan murid Anda karena tidak kompeten. Li Xiang Tian menarik nafas dalam-dalam, menenangkan aliran darah dan ki di dalam tubuhnya. Dia berkata, Feng Hao bukanlah seseorang dari benua Zen Wu. Selain itu, tingkat pengolahannya jauh melampaui milikku, dan ada hukum misterius yang melindunginya. Bahkan aku tidak dapat mengintipnya. Baru saja, ketika aku mencoba mengintipnya, saya mendapat reaksi balik dari undang-undang itu. Dao Sein menganggupkan kepalanya. Ini bukan salah Li Xiang Tian. Kecuali jika itu adalah ahli di levelnya, menggunakan teknik Xiang Tian pada Feng Hao tidak akan menimbulkan reaksi balik. Kalau tidak, jika itu orang lain, itu akan sedikit merepotkan. Orang itu tadi memang Feng Hao, tapi saya tidak bisa menentukan lokasi tepatnya. Ao Jian menyeka darah di sudut mulutnya, dan berkata sedikit tanpa daya. Dia hanya selangkah lagi. Bagian mana dari benua Zen Wu yang memiliki gurun paling tandus? Huang Fu Wu Shuang bertanya setelah hening beberapa saat. Dao Sein perlahan mengangkat kepalanya, dan seberkas cahaya melintas di matanya saat dia berkata, gurun tandus. Di sampingnya, Li Xiang Tian dan Ao Jian juga tertegun sejenak. Mereka saling memandang dan berkata, Feng Hao sebenarnya pergi ke gurun tandus. Selanjutnya, Li Xiang Tian menutup matanya, dan mengingat semua yang baru saja dia lihat. Gurun tandus yang tak berujung, dan angin kencang yang tiada henti, memang seperti gurun tandus. Tempat seperti apa gurun tandus itu? Kenapa ekspresi wajah kalian semua seperti itu? Huang Fu Wu Shuang melihat ekspresi heran di wajah Ao Jian, bingung. 2000. Di gurun tanpa batas, Feng Hao menghentikan langkahnya. Perasaan tadi jelas tidak salah. Seseorang menggunakan semacam kekuatan untuk memata-matanya, dan orang pertama yang dia pikirkan tentu saja adalah Huang Fu Wu Shuang. Pada titik ini, Feng Hao tentu saja tidak akan mempercayai kebohongan bahwa Huang Fu Wu Shuang adalah istrinya. Jika dia benar-benar istrinya, lalu mengapa dia dengan keras kepala pergi ke Kuil Daois? Selama beberapa tahun terakhir, Feng Hao telah melakukan perjalanan ke seluruh benua bela diri sejati dalam upaya menemukan cara memulihkan ingatannya. Namun, hasilnya mengecewakannya. Dia telah menjelajahi seluruh domain Dao, tetapi masih tidak menemukan petunjuk apapun terkait dengan pemulihan ingatannya. Karena itu, dia bahkan memasuki Gurun Tandus. Saya ingin tahu apakah akademi dapat menyelesaikan masalah dengan tubuh saya. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Selama dia melewati Gurun Tandus, dia akan memasuki wilayah alam bela diri. Pada saat itu, mungkin dia harus mencoba mencari akademi. Bagaimanapun, dia memiliki perlawanan alami terhadap Kuil Daois, itulah sebabnya Huang Fu Wu Shuang memilih untuk memasuki Kuil Daois. Aku ingin tahu seperti apa nanti kita bertemu nanti. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Kali berikutnya dia bertemu Huang Fu Wu Shuang, hubungan mereka berdua tidak akan seperti ini. Setelah membuang pikiran-pikiran yang mengganggu itu dari benaknya, Feng Hao terus berjalan ke depan. Dia tidak khawatir tersesat di Gurun Tandus. Lagi pula, dia juga punya peta. Badai pasir besar sekali lagi menyerangnya. Feng Hao berjalan maju dengan susah payah di tengah badai pasir. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, dan jejak kaki yang ditinggalkannya berangsur-angsur menjadi kabur, sekali lagi tertutup oleh badai pasir. Pada saat ini, di Kuil Daois, Huang Fu Wu Shuang dan Dao Seng duduk berhadapan. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan cara menangkap Feng Hao. Ao Jian dan Li Xiang Tian diam-diam berdiri di belakang Dao Seng, sesekali menyelah. Jika dia benar-benar berada di Gurun Tandus, aku khawatir tujuannya adalah untuk memasuki alam bela diri. Dao Seng memikirkan kembali adegan yang ditampilkan oleh teknik Xiang Tian dan mengerutkan kening. Jika dia membiarkan Feng Hao memasuki alam bela diri, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Apakah dunia bela diri dikendalikan oleh Akademi? Huang Fu Wu Shuang tertegun sejenak. Dia juga teringat kembali tiga tahun lalu ketika dia bertemu Wu Liang di Kota Hijau. Dia juga mengukur kekuatan Akademi. Itu benar, Akademi tidak lebih lemah dari Kuil Daois. Aku harus mengakui ini. Jika Xiaoyu bisa tumbuh dan menjadi ahli tingkat Seng, Kuil Daois akan lebih kuat dari Akademi. Dao Seng tersenyum tipis. Akademi dan Kuil Tao telah hidup berdampingan di benua Zen Wu selama bertahun-tahun, dan hal ini tidak pernah berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan kedua raksasa itu berfluktuasi, dan ini ditentukan oleh jumlah ahli tingkat Seng yang dimiliki masing-masing. Kuil Tao Anda ingin menyingkirkan Feng Hao, tetapi mengapa saya merasa Akademi tidak melakukan hal yang sama? Saya dapat merasakan bahwa Akademi sangat menyambut Feng Hao. Huang Fu Wu Shuang menyuarakan keraguannya. Benar, itu karena Kuil Tao dan Akademi memiliki filosofi yang berbeda. Dao Seng menghela nafas dan berkata, setelah ramalan itu muncul, Nenek Mojang Kuil Tao percaya bahwa benua Zen Wu diciptakan oleh Nenek Mojang yang kuat dari generasi yang lalu. Tampaknya ini adalah tanah suci terakhir yang bersembunyi dari sesuatu. Namun, kita masih belum tahu mengapa Nenek Mojang yang kuat meninggalkan dunia penglai dan menciptakan benua Zen Wu sendiri. Filosofinya tidak benar. Huang Fu Wu Shuang mengerutkan kening saat dia samar-samar menebaknya di dalam hatinya. Fraksi Tao percaya bahwa benua bela diri sejati adalah tanah suci terakhir. Tidak dapat dihancurkan oleh siapapun atau apapun. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik dari fraksi Tao telah menunggu kemunculan suhu. Mereka percaya bahwa di ala asal mulanya, kekacauan, selama suhu terbunuh, semuanya akan kembali ke posisi semula. Namun, akademi berbeda. Mereka percaya bahwa bertahun-tahun telah berlalu dan mereka tidak boleh lagi bersembunyi. Sebaliknya, mereka harus menunggu hingga seni bela diri kekosongan muncul. Kemudian, mereka akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan benua bela diri sejati dan kembali ke waktu penglai. Dao Sen berkata tanpa ekspresi, ini juga alasan mengapa fraksi Tao harus menemukan suhu dan membunuhnya. Huangfu Wushuang terdiam. Dia tidak menyangka mereka berdua akan memasuki benua bela diri sejati karena ledakan ruang angkasa. Namun, hal itu membenarkan ramalan yang ditinggalkan ratusan ribu tahun yang lalu. Setelah beberapa saat, Huangfu Wushuang perlahan berkata, meskipun saya tidak terlalu peduli dengan ramalan itu, saya tidak bisa membunuh Feng Hao sendirian. Setelah mendengar kata-kata Huangfu Wushuang, tidak hanya Aujian dan Aujian, tetapi bahkan Dao Sen mengungkapkan ekspresi terkejut. Kultifasimu berada di puncak tahap ketujuh alam suci. Apakah kamu masih belum percaya diri dalam mengalahkan Feng Hao? Kata Dao Sen sambil mengerutkan kening. Meskipun dia memiliki perkiraan tentang budidaya Feng Hao, dia tidak berharap kata-kata Huangfu Wushuang melebihi harapannya. Mungkinkah apa yang dia katakan sebelum pergi itu benar? Aujian berkata tanpa sadar. Kita harus tahu bahwa dia sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Feng Hao. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Huangfu Wushuang. Bahkan seseorang sekuat dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Feng Hao. Apa yang dia katakan? Dao Sen tiba-tiba menjadi tertarik pada Feng Hao dan mau tidak mau bertanya. Saat itu, ketika saya pergi, saya cukup tertarik dengan kultifasinya, jadi saya menanyakannya. Jawabannya sangat menarik. Aujian tersenyum pahit dan berkata, awalnya aku mengira dia hanya melebih-lebihkan, tapi sekarang aku khawatir bukan itu masalahnya. Setinggi apapun langit, aku akan setinggi diriku. Setelah Aujian mengulangi apa yang dikatakan Feng Hao hari itu, Li Xiang Tian dan Dao Sen terdiam. Kata-kata itu sungguh arogan, tetapi jika diucapkan oleh Feng Hao, itu akan membuat orang lain merasa bahwa dia memiliki semangat yang sama. Menarik. Saya harap saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Mata Dao Sen tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Tak lama setelah itu, aura kaisar setengah langkah muncul, yang mengejutkan Huangfu Wushuang. Xiang Tian, lakukan perjalanan ke Gurun Tandus bersama Huangfu Wushuang. Lakukan yang terbaik untuk membuat Feng Hao tinggal di sana selamanya. Jangan biarkan orang-orang dari akademi berhubungan dengannya. Setelah beberapa saat, Dao Sen juga merenung sejenak dan mengirim Li Xiang Tian untuk membantu Huangfu Wushuang. Pertama, budidaya Li Xiang Tian tidak rendah. Kedua, Li Xiang Tian memiliki seni Xiang Tian. Gurun Tandus yang besar akan sangat membantu dalam menemukan Feng Hao dan Feng Hao. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!